this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel OETNC sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update dan update Mimin iklannya jangan di skip pujajan Mimin oke Mimin ngedabbling aja ya guys kalau mau review kayaknya udah kemalemannya juga nggak bacainnya nggak banyak banget aku tidak bisa mengatakan tidak kepadamu aku akan mengirimkannya sekarang ting-ting kayak notifikasi nih guys ke komputernya laptopnya si sufu nih guys pas diklik nih kira-kira isi emailnya apa ya guys jadi berasa di tibanin tumpukan naskah guys yang banyak banget jutaan novel yang diminati saat ini apakah ini pekerjaan yang bisa dilakukan manuhi ya sepertinya Zian Zia tidak ingin membiarkanku keluar untuk menghadapi serigala jahat besar seperti dia aku tidak bisa tanggung aku hanya bisa lunak katanya si Zian Zia jadi nyuruh si Sohang suruh ngirim naskah tumpukan naskah guys sudah dikerjain di rumah jadi biar sufu nggak keluar-keluar ini guys maksudnya jadi kan aku mengambilkannya untukmu disini nih si sufu ngerayu si Zian Zing biar bisa keluar nih guys Zii ayo makan ini sorry ya guys kalau agak-agak berisik maklum lagi di luar soalnya Mimin ngeri ngedablingnya lagi di luar nggak bukan lagi di rumah soalnya bu aku pikir sebaiknya kamu memberi makan ayah saja si Sansan emang paling manis ayo makan lebih banyak kaki ayam dan tumbuhkan tumbuhan bumbu aku pikir apa yang dikatakan Sansan masuk akal dia tidak begitu aktif dan memperhatikan aku sebelumnya dan dia tiba-tiba menjadi antusias setelah menjawab panggilan telepon akhirnya melihat seberapa jauh dia bisa bertemu pria lain katanya gitu guys cuma gara-gara teleponnya cemburu guys ya ampun Zian Zee ini lagi masih suasana lagi makan malam nih guys aku bener-bener ingin menemukan celah di lantai untuk memasukkan Sansan dia banyak bicara dan berbicara sepanjang hari emang Sansan agak ngeselin nih guys si Sufu bingung harus gimana ngerayunya biar dia bisa keluar guys soalnya kan dia punya janji juga kan hal yang aneh adalah bahwa Zian Zee masih melakukan perlawanan aku tidak percaya bahwa ayah dan anak tidak berkonsulasi berkolaborasi maksudnya guys terus menggoda bos terus menggoda bos terus melakukan sebagai macam cara nih guys jangan-jangan kesel juga tidak perlu aku sudah kenyang katanya ayah seharusnya senang jika ibu menyuapinya sendiri kenapa hasilnya bisa begini oh aku sangat khawatir tentang keluarga ini Sansan emang bener-bener selamat menikmati 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 watching ya jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye yang punya rezeki lebih jangan lupa kasih mimin uang jajan ya guys di thanks